Hai FitSquad, kalian tahu nggak? Protein dapat menjaga dan meningkatkan kualitas otot dan organ-organ di badan kita. Dengan mengkonsumsi protein yang tepat, kita bisa mendapatkan badan yang ideal lho. Rata-rata, kita memerlukan protein sebanyak 50 gram setiap harinya. Nah, makanan apa aja sih yang bisa memenuhi keperluan protein kita setiap harinya? Kali ini, Squad Fitness bakalan ngebahas 10 makanan tinggi protein untuk badan ideal. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya untuk tahu video-video baru di Squad Fitness. Makanan ke-10 yang tinggi protein adalah brokoli. Brokoli menjadi salah satu sayuran yang tinggi akan protein, yakni 2,8 gram per 100 gram. Sayur brokoli ini dapat dimakan secara mentah ataupun dimasak. Namun menurut riset, manfaat sayur brokoli bisa dimaksimalkan kalau kamu mengukusnya. Kamu juga bisa mengolah sayur brokoli menjadi jus dan sup sesuai dengan keinginan kamu. Kesembilan, Kacang Almon Dalam 100 gram, kacang almon memiliki protein 21,6 gram. Kacang almon ini manfaatnya banyak banget. Salah satunya membantu mengendalikan berat badan. Nah, kacang almon itu mengandung karbohidrat lebih rendah, serta tinggi protein dan juga serat. Jadi, kamu bisa merasa kenyang dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Sehingga, berpotensi untuk mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi secara keseluruhan. 8. Tahu Tahu memiliki protein 8 gram dalam 100 gram. Tahu merupakan salah satu produk kedelai yang cukup populer dan juga memiliki kalori yang rendah. Selain itu, tahu juga kaya akan nutrisi yang bisa menjadi sumber energi. Ini cocok bagi kamu yang ingin menjaga berat badan dan memfokuskan pada otot-otot di badan kamu. 7. Tempe Banyak yang sering membandingkan protein mana yang lebih tinggi antara tahu dan tempe yang sama-sama berasal dari olahan produk kedelai. Nah, ternyata tempe memiliki protein yang lebih banyak dibanding tahu fit squat. Tempe memiliki protein 19 gram dalam jumlah 100 gram. Tempe juga bisa diolah menjadi berakam makanan seperti tempe orek, bacem, dan masih banyak lagi. 6. Susu Susu mengandung protein sebanyak 3,5 gram per 100 gramnya. Kandungan protein susu juga berbeda-beda. Tergantung jenis susunya. Rata-rata jenis susu seperti susu kambing memiliki jumlah protein 3,6 gram dalam 100 gramnya. Sedangkan, 100 gram susu almond mengandung 4 gram protein dan 100 gram susu sapi memiliki jumlah protein 3,4 gram. 5. Keju Kandungan protein dalam keju berbeda-beda di setiap jenisnya. Tapi, keju parmesan, swiss, pecorino, edam, dan gouda rata-rata memiliki jumlah protein sebanyak 35 gram per 100 gram. Oh iya, tau gak sih Fit Squad? Makan keju itu bisa membantu kamu yang lagi diet loh. Soalnya keju butuh waktu lama untuk diproses tubuh kita. Sehingga, makan keju bakalan buat kamu kenyang lebih lama. Keempat, telur. Kalau yang ini, pasti kalian udah pada tau. Namun, jenis telur juga memiliki jumlah protein yang berbeda-beda sesuai dari jenis telurnya. Seperti, 1 butir telur ayam atau 90 gram telur ayam mengandung protein sebanyak 12,8 gram. Sedangkan, 1 butir telur bebek atau 90 gram telur bebek mengandung protein sebesar 13,1 gram. Nah, yang menariknya nih, bagian putih dan kuning telur juga memiliki kandungan protein yang berbeda. Kuning telur memiliki jumlah protein sebanyak 16,3 gram dan putih memiliki 10,8 gram. Ketiga, ikan. Ikan kaya akan protein. Satu porsi ikan salmon berukuran 3 ons mengandung 16 gram protein dan lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung. Tanya salmon, beragam jenis ikan lainnya juga tinggi protein. Kedua, daging merah. Daging merah atau red meat merujuk pada daging sapi, kambing, atau domba yang baik untuk tubuh. Untuk daging sapi sendiri dalam 100 gramnya memiliki protein sebesar 26 gram. Untuk daging kambing dalam 100 gramnya memiliki jumlah protein 27 gram. Dan yang terakhir, daging domba dalam 100 gramnya memiliki jumlah protein sebesar 25 gram. Selain itu, selain menjadi sumber protein, daging juga merupakan sumber vitamin B12 dan zat besi. Yang terakhir adalah dada ayam. Dada ayam adalah sumber protein yang tinggi. Apalagi jika kamu memakan dada ayam tanpa kulitnya. Untuk 100 gramnya, dada ayam memiliki protein sebanyak 31 gram. Dan rata-rata, satu dada ayam bisa mengandung protein sebanyak 53 gram. Kamu bisa mengolah dada ayam ini dengan cara direbus dan dikukus agar kandungan protein yang ada pada dada ayam bisa tetap optimal. Nah, itu dia 10 makanan tinggi protein yang bisa bantu badan kamu jadi ideal. Ingat ya, protein itu sangat penting. Selain jadi sumber energi, protein juga membantu agar badan kamu jadi ideal. Nah, buat kalian yang mau tahu cara mengolah makanan protein tinggi yang kita sebutin, kamu bisa cek resep-resep makanan sehat di Squad Fitness. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Squad Fitness untuk tahu video-video menarik seputar olahraga dan juga yang lainnya.